Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Padang TV dimanapun anda berada Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai anda dalam Galanggang Intro Selama 30 menit ke depan saya akan menemani anda dan akan memberikan anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat Berikut liputannya untuk anda Pemirsa kita ke informasi yang pertama 135 peserta pecinta sepeda gunung dari Sumbar, Jambi, Medan, dan Riau Ambil bagian pada hari kedua Mountain Bike atau MTB Tour de Pariaman 2022 kategori XCC Race Yang digelar di kawasan Pantai Kata Pariaman minggu pagi Kegiatan ini dalam rangka memasyarakatkan olahraga sekaligus mempromosikan pariwisata kota Pariaman Hari kedua Mountain Bike atau MTB Tour de Pariaman 2022 XCC Race digelar di kawasan Pantai Kata Pariaman pada minggu pagi Pada hari kedua ini 135 peserta dari sejumlah komunitas sepeda dari Sumatera Barat, Medan, Jambi, dan Riau Punjuk kebolehan pada ajang tersebut Para peserta mengitari posisir pantai, hutan pinus, dan jalan utama di kawasan Pantai Kata Dengan jarak tepuh 2 km Yang dilakukan sebanyak 8 sampai 10 putaran atau luk Tadis pariwisata dan kebudayaan kota Pariaman Dreamer Hendiono menyebutkan MTB Tour de Pariaman 2022 XCC Race ada 9 kategori Di antaranya kategori Master ABC menempu jarak 2 km dengan menyelesaikan 8 putaran atau luk Kategori Elite menempu jarak 2 km dengan menyelesaikan 10 putaran dengan total hadiah Rp36 juta MTV Tour de Pariaman 2022 bertujuan mempromosikan pariwisata kota Pariaman sekaligus berolahraga Kadis pariwisata dan kebudayaan kota Pariaman Dreamer Hendiono berharap Pegiatan ini menjadi kalender rutin Pemko Pariaman Untuk menarik wisatawan datang ke kota Tabui tersebut Hari ini, ini yang race Kalau di Mandalika ada race-nya MotoGP, kita punya race untuk MTB di Pantai Katang Jadi ada 9 kategori, tadi udah dimulai yang pertama, ini tadi yang kedua Alhamdulillah ada, dari targetnya hanya 100 peserta Ini alhamdulillah hari ini ada 135 peserta Dari Jampi ada, dari Modal ada, dari Dume, dari Riau, dan juga se-Sumata Barat Alhamdulillah Dan memang tujuan kami adalah sport turisme Bagaimana pariwisata ini bisa bersinergi dengan olahraga Dan berikutnya, kita kemarin beberapa teman kehabisan homestay, tidak ada homestay Modal juga agak penuh juga Tarapannya ini menjadi kalender resmi yang rutin Sehingga bisa menjadi daya tarik orang datang ke Pariaman Utamanya yang komunitas melodi sebegahan Kegiatan yang XCC, yang di Pariam ini cukup bagus Tracknya sangat bagus Track langsung tempat wisata Ini sangat bagus Semoga kedepannya acaranya lebih ditingkatkan lagi Lebih dipersering lah Jadi untuk mengenalkan tempat wisata di Kota Pariaman Sebelumnya pada hari pertama MTV Tour Pariaman 2022 Kategori Fun Bike diikuti seribu peserta Dari 35 klub dan komunitas sepeda yang melewati jalan-jalan yang ada di Kota Pariaman Dan 5 ruas jalan baru yang dibuka secara gotong royong Dengan menepu jarak 35 km Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa usai bertanding selama 4 hari Mahmuda Cup 6 resmi ditutup akhir pekan lalu Tuan rumah PB Mahmuda sendiri meraih peringkat ketiga pada nomor ganda putra non-PBSI Serta tunggal remaja putra Berlangsung selama 4 hari sejak Kamis hingga Minggu Mahmuda Cup ke-6 resmi ditutup akhir pekan lalu 5 kategori pemenang berhasil diraih oleh klub yang berbeda-beda Masing-masing adalah untuk tunggal usia dini dimenangkan oleh M. Fikri dari PB Binatama Sementara untuk tunggal anak-anak putra Juara pertama diraih oleh Hadian Ryu dari PB Angkasa Bukan Baru Selanjutnya tunggal pemula putra diraih oleh Faik Akbar dari PB Chandrawijaya yang berasal dari Tanggrang Untuk tunggal remaja putra diraih oleh Stefan Febriano dari PB Sayu Sekato Dan terakhir untuk kategori ganda non-PBSI diraih oleh Fergie dan Hazel dari PB Nagasakti dan PB Apor PB Mahmuda sebagai tuan rumah meraih juara ketiga pada nomor tunggal remaja putra atas nama Muhammad Nabil Dan kemudian raihan yang sama peringkat ketiga diraih oleh Bima dan Fikri Apresiasi luas diberikan kepada para peserta yang berperan besar menjaga turnamen tetap berjalan Kondusif diliputi rasa kekeluargaan jelang masuknya bulan Ramadan Hal yang sama dirasakan oleh peserta turnamen dari luar provinsi Even ini juga mampu menggerakkan ekonomi warga sekitar Tak kurang 30 unit kamar kos atau rumah kontrakan warga terisi selama 2 hingga 4 hari Berikut juga kedai-kedai UMKM penjual makanan di kawasan Balimbiang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Alhamdulillah kejuaraan memudahkan kami telah berlangsung selama 2 hari Untuk evaluasi kepada kami sebagai tuat belas sana Kejuaraan memudahkan kami yang pertama yang perlu di evaluasi masalah wasif, masalah lesmen, masalah penitia yang lain-lain yang harus kita evaluasi ke depannya Kami di sini bukan kejuaraan memudahkan saja yang kita tambahkan Tetapi menghidupkan perekonomian masyarakat Bulanji ini khususnya dibeli-beli bagaimana hidupnya ekonomi masyarakat Seperti kontrakan selama ini tidak ada orang mencuri Datangnya orang-orang dari luar daerah akan terhuni tempat kosnya Kemudian itu dihidupkan kembali perekonomian Yang menjual lontong di pasar berlending itu juga Itu dia hidup juga perekonomiannya Itu tujuan kami di PP Pemuda ini yang menyatakan kejuaraan Saya hanya untuk memotivasi anak Supaya bagaimana untuk bisa banyak berkompetisi lagi Baik di level apapun kompetisinya itu sama saja Baik itu levelnya ya boleh dikatakan non-SI atau SI sama sekali Itu tetap aturannya sama Dan Alhamdulillah yang di kelompok anak-anak kita berhasil menjadi juara Kita beralih ke cabang olahraga lainnya pemirsa Sedikitnya 350 karateka Ambil bagian dalam kejuaraan daerah ke-19 sumbar Yang digelar oleh Indonesia Karatedo atau Inkado Kejurda ini merupakan agenda rutin Inkado Untuk mencari bibit atlet yang potensial Sebanyak 350 karateka Ambil bagian pada kejurda Inkado 19 Yang digelar dari tanggal 27 sampai 28 Maret 2020 Di Hotel Kom Padang Baru, Kecamatan Padang Utara Kejuaraan ini diikuti mulai dari kelas prapemula hingga senior Salah seorang Dewan Wasid, Ahmad Qadhafi menyebutkan Kegiatan ini sebagai agenda rutin Inkado setiap tahunnya Serta dalam rangka hut Inkado yang ke-50 Kejurda Inkado ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet yang potensial Di samping itu bagi seorang atlet semakin banyak mengikuti kejuaraan Membuat karateka semakin berkembang kemampuannya Baik dari segi teknik maupun mental Kedepannya diharapkan Inkado akan terus melakukan penempaan secara rutin Kepada para karateka Dengan tujuan olahraga bela diri karate dapat terus berkembang Dan para karateka bisa mengasah kemampuan untuk mengukir prestasi yang membanggakan Kelas yang dipercandingkan dari kelas prapemula sampai senior Alhamdulillah hari ini hari terakhir Insya Allah terakhir hari ini Kejuaraan ini memperburkan piala apa nih Pak? Kejuaraan ini setiap tahunnya kami tetap mengadakan kejuaraan ini Ini kejuaraan rutin Kejuaraan ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit atlet yang potensial Karena kalau tidak ada kita yang mengadakan kejuaraan ini Di mana kita dapat atlet-atlet yang potensial nantinya Untuk ditujungkan ke level-level yang lebih tinggi dari Sementara itu pemirsa Dojo Efkan Kuranji Keluar sebagai juara umum satu pada kejuaraan daerah Inkado ke-19 Sumbar Yang digelar baru-baru ini di Hotel Kom Padang Baru Kecamatan Padang Utara dengan perolehan medali 7 emas, 8 perak dan 10 perunggung Dojo Efkan Kuranji keluar sebagai juara umum satu pada kejuaraan Inkado ke-19 Sumbar yang digelar di Hotel Kom Padang Baru Kecamatan Padang Utara baru-baru ini Dengan perolehan medali 7 emas, 8 perak dan 10 perunggung Sedangkan runner-up diraih oleh Dojo KPJS dengan jumlah medali 7 emas, 7 perak dan 12 perunggung Sementara itu umum 3 diraih oleh Dojo Bushido dengan perolehan medali 7 emas, 5 perak dan 7 perunggung Ketua umum Inkado Sumbar Wahyu Iramana Putra menyebutkan Inkado Sumbar sepakat untuk memperbanyak event-event guna melahirkan atlet-atlet yang berprestasi Sehingga atlet Inkado dapat berkiprah lagi baik di tingkat pon, sea game atau tingkat Asia Untuk itu Inkado akan terus melakukan penempaan secara rutin kepada para karateka Dengan tujuan olahraga bela diri karate dapat terus berkembang Dan para karateka terus bisa mengasah kemampuan untuk mengukir prestasi yang membanggakan Kami sudah sepakat, keluarga besar Indonesia, kereta Indonesia, Sumatera Barat Untuk lebih banyak keluarga di event-event guna bisa melahirkan atlet-atlet prestasi Kami sadar hari itu bahwasannya dulu Inkado ini mempunyai andalan atlet-atlet yang selalu juara Jika pon maupun sea game atau Asia Dan itu kami akan melahirkan itu lagi Makanya saya ngajar semua PSH, semua progres Agu Hitam, semua pelatih, semua dojuan Dekat dengan ikhlas Dan kita sebagai pengurus itu memang kita adakan human event Dengan pertanyaan-pertanyaan selalu mencoba Maka tadi saya katakan tidak ada lagi alasan kita sebentuk 3 3 itu sekali 6 bulan kita adakan pertandingan Kita tahu siapa aktif kita yang kita nilai Pemirsa informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi Tetaplah bersama kami dalam Galanggang Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galanggang Pemirsa kali ini kita beralih pada segmen fokus dan sosok Pemirsa Sorinji Kempo Beladiri asal negeri Sakura merupakan beladiri yang fleksibel Sehingga sangat cocok juga bagi kaum hawa Menangkis, mengunci, dan membanting Itulah beberapa gerakan dalam olahraga beladiri Sorinji Kempo Beladiri asal negeri Sakura ini termasuk beladiri tertua Dan akar dari beladiri lain Yakni karate, jujitsu, aikido, dan judo Kempo telah merambah di 30 negara di seluruh dunia Baik Asia maupun Eropa Di Indonesia, Kempo masuk dibawa oleh para mahasiswa Yang melakukan studi di Jepang pada kurun waktu awal tahun 60-an Tiga aktor utamanya adalah Utin Saras, Indra, dan Ginanjar Kartasasmita Mereka semua adalah murid langsung dari show, dosin yang membawa Kempo dari Cina Untuk meneruskan warisan seni beladiri itu di Indonesia Ketiga pemuda tersebut akhirnya membentuk suatu organisasi olahraga Sorinji Kempo Yang bernama Perkemi Yang ini Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia Pada tanggal 2 Februari 1966 Kemudian tahun 2014 Perkemi diubah dari Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia Menjadi Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Sementara itu Sumatera Barat Sorinji Kempo masuk sekitar tahun 1986 Dan berkembang hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tuh yang dari Indonesia Muridnya ada Tiga orang Itu Indra Kartasasmita Oh Indra Kartasasmita ya Terus Ginandar Kartasasmita Dari Tinsarat Ada tiga orang Indra Kartasasmita Dengan Sensei Indra Kartasasmita Dengan Sensei Ginandar Itu wareni kakak Kalau masuk ke Sumatera Barat kapan ya Pak? Seorang di Kempo masuk ke Sumatera Barat itu menurut angkatan 1 bercerita tahun 1986 Angkatan 1 itu waktu itu ada beberapa senpai, sekarang sudah jadi senpai juga Seperti senpai Burhendra, juga Platikon Sumatera Barat Terus ada lagi yang seleting sama dia, senpai Darwin, senpai Edi Sasra, senpai Ed Terus Oyong Tamisari, banyak lagi, ada mungkin kira ada tinggal 7 orangan Bela diri Kempo menggunakan teknik lunak atau Juho maupun teknik keras atau Goho Teknik lunak atau Juho merupakan teknik yang menggunakan elakan saja, menekukan bagian-bagian badan lawan atau mengunci lawan Sedangkan teknik Goho merupakan tendangan, pukulan, sikutan dan sebagainya Setiap Kenshi diharuskan untuk memahirkan kedua teknik tersebut Bela diri Kempo merupakan bela diri yang fleksibel Bela diri ini sangat cocok untuk kaum hawa Sama-sama Jepang Cuman di seluruh di Kempo itu melengkapi semua Di Kempo itu ada rendangan, ada tanggisan, ada pukulan, ada bantingan, ada kuncian Tadi dia itu bela diri fleksibel Bagaimana saja bisa Untuk cewek cocok juga ya Bagusnya itu untuk cewek Lebih bagus untuk cewek Karena kalau sudah berhadapan dengan cewek itu sama cowok Pasti misalnya kalau di luar sana Pegang-megang Nah di Kempo untuk mengatasinya Untuk khusus ceweknya itu semuanya ada di sana Misalnya kunciannya melepasnya itu ada Muzik 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 Ratna Dewi, karateka dari perguruan Sokaido adalah salah seorang atlet karate sumbar yang telah banyak menorehkan prestasi dari sejumlah kejuaraan. Darah 19 tahun yang akrab di Sapa Ratna ini bercita-cita ingin bergabung di Pelatnas. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak liputannya. Ratna Dewi, wanita 19 tahun ini merupakan salah seorang atlet karate yang telah banyak meraih prestasi untuk Sumatera Barat. Mahasiswa Diploma 3 Kebidanan di Stikes Ranah Minang ini sukses menyabet medali di berbagai kejuaraan. Antara lain, kejuaraan Kandaga Prana tahun 2015, ia mendapat medali emas pada nomor kata dan nomor komite. Open Turnamen Bukit Tinggi tahun 2018, ia meraih medali perak. Selain itu, kejuaraan antar perguruan tahun 2019 dalam nomor komite, ia mendapat medali emas. Serta kejuaraan antar mahasiswa se-Sumatera pada tahun 2021, ia meraih medali perak pada nomor kata dan komite. Anak keempat dari lima bersaudara ini mulai mengenal bela diri karate sejak duduk di kelas 4 SD. Karena bagi perempuan bela diri sangat perlu. Terlebih saat ini maraknya pelecehan terhadap perempuan. Hal itulah yang membuat Ratna yang saat ini memegang sabuk hitam, menjadikan karate sebagai hobi sekaligus untuk mencari prestasi di bidang olahraga. Meski saat ini telah memegang sabuk hitam, darah yang murah tersenyum ini selalu rendah hati dan tetap bersahaja di tengah teman-temannya. Dia menyebutkan dari berbagai kejuaraan yang paling berkesan baginya, yakni saat mengikuti kejurnas antar perguruan. Dia mendapatkan medali emas dan diberikan reward 1 unit motor. Meski sibuk berlatih karate, namun Ratna tidak melupakan pendidikannya. Karena menurut Ratna harus bisa untuk membagi waktu antara kuliah dan latihan. Karena pendidikan sangatlah penting untuk bekal di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dari kelas 4 SD, sampai sekarang. Itu dulu bergabungnya pertama di mana dulu? Pertama bergabungnya di Inkado, di proses kurangnya. Itu alasannya milih karate apa nih? Yang pertama itu karena untuk meladi, yang kedua mau mencari prestasi di bidang lain, seperti bidang olahraga. Ya, prestasi yang menerai apa aja di antaranya? Yang terakhir ini ada kejurnas antar keguruan, terus yang kedua perkota, terus juga kejaran antar mahasiswa sesuatu. Sekretaris umum Shokaido Sumbar, Desurya Umar menyebutkan, Ratna Dewi merupakan salah satu atlet senior Shokaido Sumbar. Di berbagai kejuaraan, sudah banyak meraih prestasi. Di samping itu, dia atlet karate masa depan karena masih tergolong muda. Yang pertama, agak cukup menakutkan karena anak perempuan kan? Iya, iya. Terus karena kakaknya juga karate. Jadi kata mama... Mama karate? Enggak, kakak. Kakak, oh, kakak di? Sama, di Perkurang Shokaido juga gabungnya. Kata mama, gak apa-apa untuk bela diri. Karena gabung perempuan juga, kamu juga butuh bela diri. Iya, iya. Di? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Itu sudah dapat emas? Iya, dapat emas, terus dikasih rimut. Kalau di karakter, aku ingin ikut jadi timnas indonesia. Insyaallah, bisa hidup kita dulu. Iya. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini Anda dapat menyaksikan live streaming Padang TV hanya di www.padangtv.id Saya Alifi Alimen beserta kru yang bertugas pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!